Pengedar sabu di Ringku Satres Narkoba Polresta Pekanbaru di Indekos. Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru mengungkap kasus narkotika yang melibatkan terduga pelaku berinisial TM-44. Dalam operasi yang dilakukan pada Kamis 10 Oktober 2024, sekitar pukul 9 malam.00 Wibi di sebuah kosan di Jalan Arjuna, Kelurahan Labuh Baru Timur. Kota Pekanbaru, polisi turut menyita barang bukti berupa 25,53 gram narkotika jenis sabu dan setengah butir pil ekstasi. Tim opsional Satres Narkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi terkait aktivitas transaksi narkotika di sekitar kecamatan Payung Sekaki, yang kemudian mengarah pada penangkapan pelaku TM. Melalui interogasi, tersangka mengakui bahwa barang haram tersebut diperoleh dari seseorang bernama Ade, yang saat ini masuk daftar pencarian orang, DPO. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya termasuk plastik klip, timbangan digital, fee Android, uang tunai sebesar 440 ribu rupiah. Serta sepeda motor Honda Scoopy warna hijau dengan Nopol BM 3545 Abu, terang Direktur Resersen Narkoba Pol Dariau, Kombes Manang Sobeti, Minggu, 13 Oktober 2024. Saat ini pelaku ditahan di MAPOL Resta Pekanbaru untuk pengembangan lebih lanjut. Ada pengungkapan dua kasus. Kasus yang pertama, pengungkapan kasus tindak pindahan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 25,53 gram. Dan narkotika jenis pirektasi sebanyak setengah butir. Sesuai dengan laporan polisi Nopol LP 153 10 Romawi 2024, Satres Narkoba Polres Tapukan Baru Pol Dariau tanggal 10 Oktober 2024. Pelaku atas nama TM yang tinggal di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota. Kronologis pengungkapan bertempat di Kosan Arjuna, Kamar Nomor 6, Jalan Arjuna, Kelurahan Labu Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Sekira pukul 21 WIB, tim Ops Narsa dan Senarkoba Polres Tapukan Baru mengamankan satu orang laki-laki berinisial TM. Yang kemudian dilakukan pemeriksaan sekitar, pelaku yaitu di dalam kamar, disaksikan oleh pemilik kos, ditemukan satu plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan setengah butir narkotika jenis pirektasi logo Brazil warna biru. Yang mana semua BB tersebut kita temukan dalam satu kertas amploponat coklat milik pelaku TM. Hasil pemeriksaan terhadap pelaku TM, mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut di SPBU, Kubang, diberikan oleh seseorang yang tidak dikenal. Sistem berantai dipesan dari seseorang yang dipanggil adek dalam proses lidik dan yang memberikan orang lain. Kemudian pengakuan pelaku TM dijual ke teman-teman dekat via telpon ataupun bisa langsung datang ke pelaku TM. Barang bukti yang kita amankan, satu plastik klip berisikan di duga narkotika jenis sabu seberat dengan berat kotor 25,53 gram. Kemudian setengah butir jenis pirektasi logo Brazil warna biru. Kemudian ada juga satu unit HP Android merk Realme warna hitam, satu unit timbagan digital. Kemudian satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna hijau, nopol BM 3545 ABU. Terhadap pelaku TM kita kenakan pasal 114 ayat 2 dan atau 112 ayat 2 undang-undang tindak pidana narkotika dengan ancaman paling singkat 6 tahun. Kemudian pelaku TM.